Hai Pemirsa Bepulotong, berjumpa lagi dengan saya Fahmi Bakmir dalam program Bepulotong dengan rekan saya, Edi. Kali ini kita akan membahas tentang laporan kepada Kepulisan Negara Republik Indonesia, bagaimana teknik dan talah caranya akan saya sampaikan, bagaimana prosesnya ikuti terus program ini, Bepulotong. Kepulisan Negara Republik Indonesia Tempus dan Lokus ya, Tempus itu adalah wakil kejadian dan Lokusnya di mana, Lokusnya ini menentukan penting sekali. Tempat kejadian itu penting untuk menentukan pengadilan mana yang berwetidah. Nah, di dalam kolom-kolom tertentu, ada beberapa kolom, di dalam kolom itu nanti siapa yang dilaporkan atau terlapor ya di dalam, itu belum ada tersangka, berasa, kalau memang masih beragam, siapa yang melakukan, itu boleh diposongkan, siapa-apa maunya dalam sidik. Artinya, ya kita serahkan kepada proses pencarian, makta-makta hukum pencarian siapa yang bertanggung jawab, karena ada prosesnya, proses penyelidikan adalah untuk mencari, ada tidaknya perbuatan hukum pedana, setelah itu ada namanya pendidikan, pendidikan inilah untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilaporkan. Nah, kalau memang ragu, boleh. Misalnya, dalam sebuah tindak bidana pemalsuan, atau mungkin ada sebuah tindak dana dugaan, pembunuhan, itu kita nggak tahu nih siapa ini, kira-kira, tapi juga sudah meninggal, kapan nih? Wah, daripada bingung, yaudahlah, daripada fitnah, tulis aja dalam sidik. Nah, nanti akan ketahuan, dalam proses itu nanti ob ini yang melakukan, nanti aparat penyidik yang akan memutuskan bahwa ini lho perbuatannya, jika antik dan bidangannya terkuti, dan inilah yang bertanggung jawab, sehingga nanti bisa ditetapkan, dialah sebagai tersangka. Itu boleh, jangka, 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 jangka. Nah, apakah ada yang lebih spesifik terlapornya ini dalam perkara seperti apa? Biasanya beberapa tindak bidana, ya, rata-rata muli, kecuali dalam tindak bidana, bukan kecuali, jarang saya menemukan dalam tindak bidana pencemaran nama baik. Sebetulnya, 3.11, karena kalau kita bilang pencemaran nama baik, kita tahu nih orang yang mencemarkan namanya, gitu, ya. Sehingga akan disebutkan, terlapornya si A, gitu. Nah, apalagi terus jeliknya, jelik aduan, itu kan ada 3.11 kabungan bidana itu tentang kecuali. Sebutkan, tapi kalau misalnya agak-agak membingungkan tindak bidana pemalsuan, dokumen misalnya agak potentif, atau mungkin kasus pencurian, yang tidak kita ketahui nih, sama kira-kira. Nah, kalau kita bilang si A, ya, kalau benar si A, kalau bukan malah masalah, oke, supaya tidak menimbulkan masalah, dan memudahkan prosesnya, sebut aja dalam sidik, nggak apa-apa, saksa saja. Nggak adalah raka, karena nanti yang akan mencari proses itu adalah aparat pendidiknya sendiri. Nah, tadi ada yang dinamakan proses penyelidikan, penyelidikan ini mencari ada tidaknya perbuatan bidana. Nah, itu namanya penyelidikan. Nah, kalau sudah ada, oh ini, sudah terpenuh ini. Bahwa perbuatan ini dalam kategori adalah perbuatan bidana. Naiklah itu, biasanya, dalam yang disebut penyelidikan. Nah, di penyelidikan inilah lebih dalam lagi nanti digali untuk dicari siapa sih yang bertanggung jawab atau siapa yang harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu. Oh, ini loh yang melakukan, oh ini lah yang melakukan si A, si B. Nah, itu prosesnya penyelidikan. Nah, tapi kalau kita sudah tegukan, berarti kita yakin sih, Pak saya itu dipukul oleh si B. Nah, itu dalam masalah. Tapi kalau kita bingung, Pak siapa ya, si yang mampu surat ini. Apa ke sini, apa ke sini, daripada bingung, pun saja dalam sini. Boleh. Makanya ada, ada setara duga tidak bersalah. Ya, kalau ajas pradugata bersalah itu melekat terus. Ajas pradugata bersalah itu melekat terus, baik dalam proses penyelidikan, khususnya penyidikan ya, penyidikan, proses penumputan, proses persidangan, terus melekat sam, sampai mempunyai kekuatan untuk tetap prosesnya. Sehingga ditetapkan dia sebagai orang yang bersalah. Baru itulah. Dia bukan lagi, jadi dia bisa dikacar, oh ini mantan. Mantan apa gitu kan ya. Mungkin misalnya, aku si B mantan ala bidana misalnya. Nah, itu kalau sudah mempunyai kekuatan. Tapi belum. Itu biasanya, itu adalah ajas pradugata itu harus berlaku. Bahwa seseorang dianggap tidak bersalah, selama belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan. Artinya, kita tidak bisa menjastifikasi sehingga. Kalau kita katakan dugaan melakukan dianggap pindahan, ya masih diduga. Itu bukan kita menunggu seseorang. Nah, bahwa saja dalam proses penyelidikan dan penyelidikan, apalagi kalau yang menyebut Pak Sikri itu kan diberitakan nih. Itu kan kadang-kadang apa ya, Pak Sikri itu kan mengarah kekaraan seseorang. Itu lah itu. Hal sepertinya di wajah apa, di maklumnya pada Pak Sikri itu? Sepanjang dia tidak menjastifikasi, misalnya diduga si A, si B itu, saya pikir tidak ada masalah. Karena yang namanya diduga itu kan masih praduga, artinya kita tidak, oh si A, berarti kita sudah dungu. Tapi kalau dugaan si A telah melakukan tindak pidana, misalnya namanya panjang nih, katakanlah ABC namanya, oh A diduga melakukan tindak pidana, penganiayaan. Itu kan masih tidak jelas nih, padahal telah melakukan tindak pidana, itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kan menjaga, mencegah adanya, kita sudah menghakimi seseorang, sebelum orang itu diputus oleh pengadilan, itu tidak boleh. Kita tidak boleh menghakimi, artinya, ajas pradugata bersalah itu bukan hanya dikuhap, tapi itu bersifat universal. Semua, ajas ini ajas universal, namanya ajas pradugata bersalah, ada bahasa latin yang panjang sekali, tapi saya masuk bahasa nelisanya, ajas pradugata bersalah, artinya, seseorang tidak boleh, kita justifikasi dia bersalah, kita tunjuk dia bersalah, kamu menipu, kamu mencuri, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena apa? Yang boleh itu, diduga melakukan perbuatan. Itu lebih kita, ini diduga nih, masyarakat. Karena yang bisa menjustifikasi, memutus dia itu bersalah, tidak itu hakim. Nah, hakim pun itu prosesnya panjang, ada para tingkat pertama, tingkat bandingkan tingkat pertama, kalau dalam proses pendidikan dan pendidikan, ternyata orang yang diduga itu tidak bersalah, pendidikan namanya. Ya, kalau proses penyelidikan, tidak adanya SP2HP, tapi kalau proses penyelidikan, ya kalau memang, dia tersangka, ya di SP2, SP3 namanya, dihentikan proses penyelidikannya. SP3 itu bahasa, SP3 hanya ada di penyelidikan, kalau penyelidikan tidak ada. Oke, Bang, jadi sudah jelas sekali, semoga apa yang akan kalian jelaskan bisa bermanfaat, memiksa, Oke, memiksa, saya sudah kuraikan singkat ya, semoga hal ini bermanfaat, dan kita mencoba saling untuk mencoba informasi, mungkin itu ilmu yang bermanfaat, mungkin saya, mungkin itu bermanfaat. untuk yang lainnya, walaupun hanya kecil, video ini yang saya berikan, jangan lupa, ikuti terus program ini, dan saksikan, webb.com Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.